Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Diki di dalam Renungan Harian pada hari ini. Ayat pada hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 12-13 yang berpunyi seperti demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara ada sebuah istilah, dua istilah yang menarik mungkin kita sering mendengarnya. Yakni resilience dan juga persistence. Apa jadinya kalau hidup kita di dalam kehidupan kita ini semua berjalan mulus. Nggak ada tantangan ataupun cobaan. Semua yang kita harapkan inginkan kita dapat rujud. Mungkin ini yang diidamkan oleh banyak orang. Tetapi yang dinamanya hidup tentu tidak lepas dari apa yang namanya dinamika. Kadang kita di atas, kadang kita menghadapi kesusahan, kadang kita ingin menyerah saja. Tema hari ini kita akan berbicara tentang resilience dan persistensi. Resilienci ini mengacu bagaimana kita mampu untuk memiliki daya lenting. Daya ketika ditekan, semakin ditekan tekanan yang diberikan maka kita akan semakin melompat lebih jauh lagi. Biasanya resiliensi ini menggunakan analogi sebuah pair yang semakin ditekan semakin melompat tinggi. Nah, tetapi ada istilah lain selain resiliensi yang perlu kita untuk pelajari juga. Yakni persistensi. Persistensi ini adalah bagaimana kita mampu untuk tangguh mengejar apa yang ingin kita capai. Meskipun ada tantangan, meskipun ada hambatan, bahkan pencobaan, kita mau untuk terus mencapai apa yang kita tuju. Baik resiliensi ataupun persistensi ini penting untuk menghadapi tantangan hidup kita. Dan dalam bacaan kita pada hari ini kita diingatkan kembali untuk tetap tangguh menghadapi segala situasi yang sedang kita hadapi. Memang dalam hidup banyak dinamika, gak melulu dalam kondisi kelimpahan ataupun kondisi yang baik-baik saja. Namun juga tidak melulu dalam situasi yang terus-termenerus buruk ataupun dalam keterpurukan. Menghadapi dinamika kehidupan yang seperti demikian kita diingatkan melalui surat Paulus kepada jemaah di Filipi ini. Untuk mengingat bahwa ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Mau ketika kita mau berjalan dengan sang gembala yang mana kita adalah dombanya. Sejatinya kita mampu untuk menanggung dan melalui semua hal dinamika kehidupan kita. Kuncinya adalah bagaimana kita ketika kita menghadapi situasi yang buruk ataupun merasa jatuh. Ingatlah untuk mempunyai sikap hidup resiliensi. Tangguh mempunyai keinginan untuk bangkit kembali. Demikian juga ketika kita di dalam situasi yang baik-baik saja. Jangan terlena terhadap situasi yang baik-baik saja. Kita diingatkan bahwa kita tidak dapat lepas dari penyertaan Tuhan yang menyertai hidup kita ketika kita merasa baik-baik saja. Justru ketika merasa kondisi sedang baik-baik saja, tantangan terbesarnya adalah apa yang akan kita lakukan lebih baik lagi. Baik dalam situasi mudah ataupun dalam situasi yang sulit, kita ditantang untuk bagaimana melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kondisi kelimpahan ataupun dalam keterpurukan, kekurangan, kita diajak untuk melihat bagaimana kita mampu untuk bangkit dan terus mengejar apa yang diinginkan oleh sang gembala kita. Yakni bagaimana kita mampu untuk mengenal kembali dan terus ingin mengenal Allah di dalam keseharian kita. Amin. Satu duk bagi kita.